Pemirsa Gubernur Jambil Haris menyampaikan rasa bangga kepada atli Jambi yang ikut memberikan kontribusinya menyumbangkan medali pada POPNAS dan PEPAPENAS di Subatra Selatan tahun lalu. Untuk itu pemerintah perlu memberikan reward sebangat kepada mereka telah berjuang untuk Jambi. Hal tersebut disampaikan Al Haris saat penyerahan bonus kontingen POPNAS dan PEPAPENAS 2023 Senin malam. Gubernur Jambil Haris menyerahkan bonus kepada pelaku olahraga berdedikasi dan berprestasi pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS 16 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional atau PEPAPENAS 10 yang berlangsung di Sumatra Selatan tahun 2023 lalu. Penyerahan bonus ini berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 20 Mei 2024 malam. Penghargaan dan bonus ini diberikan kepada atlet dan pelatih yang berhasil mempersembahkan medali untuk Provinsi Jambi. Pada POPNAS 16 yang berlangsung di Sumatra Selatan tahun 2023 lalu, kontingen Provinsi Jambi berhasil mempersembahkan 3 emas, 13 perak dan 9 perunggu. Sementara di PEPAPENAS 10, kontingen Provinsi Jambi berhasil meraih 3 perak dan 2 perunggu. Besaran bonus yang diberikan kepada atlet yang berhasil meraih medali di POPNAS, yakni atlet peraih emas berregu 6 juta per orang, atlet peraih perak berregu 4,5 juta per orang, atlet yang meraih medali perak perorangan 8 juta per orang. Sedangkan atlet peraih perunggu berregu mendapatkan bonus 3,5 juta per orang, dan atlet peraih medali perunggu perorangan 6 juta per orang. Tidak hanya kepada atlet, Gubernur Al-Haris juga memberikan bonus kepada pelatih. Pelatih peraih medali emas diberikan bonus 8,5 juta, pelatih peraih medali perak 7,5 juta, dan pelatih peraih medali perunggu mendapatkan bonus 5,5 juta. Selain itu, bonus juga diberikan kepada atlet dan pelatih pepar penas. Atlet peraih medali perak perorangan mendapatkan bonus 8 juta, atlet peraih medali perunggu 6 juta, pelatih meraih medali perak 7,5 juta, dan pelatih peraih medali perunggu mendapatkan bonus 5,5 juta. Gubernur Jamil Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi merasa bangga dengan prestasi yang ditorehkan atlet-atlet POPNAS dan Pempar Penas Jambi. Oleh sebab itulah, bonus diberikan sebagai bentuk penghargaan dan perhatian pemerintah kepada atlet-atlet berprestasi. Artinya ini prestasi yang perlu dihargai, dan mereka adalah anak-anak Jambi yang luar biasa. Saya kira pemerintah perlu memberikan reward untuk pemerintah. Sebagai semangat, mereka berduang dan mereka merasa pemerintah ikut memberikan perhatian dengan mereka. Gubernur Haris yakin atlet-atlet Jambi bisa terus berkembang dan berprestasi ke depannya. Untuk itu, dirinya berharap, atlet-atlet yang masih berusia muda tersebut terus konsisten berlatih, dan pelatih fokus mengembangkan potensi atletnya. Rian Chen Chen, Cik TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!